Hai, Jujur Lopak semua. Keras sehat ya di rumah, keras kesehatan. Dan juga banyak ini kita lihat. Bye bye. Pedangdut Janita Janit nampaknya belum selesai dari permasalahannya. Cerai saja tak cukup dari mantan suaminya. Kali ini mantan suami Janita Janit meminta harta gondok gini. Tanah Motor Halle hingga Alphard yang diinginkan mantan suaminya dari Janita Janit. Karena sang suami merasa berhak atas semua harta Janita Janit jadi ingin dibagi dua. Kugatan cerai dikabulkan Janita Janit resmi berjanda dirinya bahagia karena udah lepas dari mantan suaminya yang tak bekerja. Cerai saja tak cukup untuk sang mantan suami karena ternyata sang mantan suami menginginkan harta Janita Janit. Mantan suami bahkan memberikan list kepada Janita Janit apa saja yang diinginkannya dan dibawa ke pengadilan. Harta-harta yang diinginkan dari Janita Janit suaminya minta yaitu sebidang tanah, bahkan beberapa apartemen, mobil apart dan juga motor gedenya. Membeli motor gede itu dari uang hasil kerja keratnya. Menurut mantan suami Janita Janit, dirinya bekerja sebagai manajer Janita Janit. Masih bekerja menjadi manajer Janit-Janit, namun Janit-Janit merasa dirinya tidak di manajeri Arif lagi pasca memang sudah lama berpisah dengan Alif. Dan Janit-Janit merasa tak seimbang kalau dirinya harus membagi dua hartanya karena Janit-Janit bekerja keras dan Alif hanya mengikuti. Hai Nia, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat terus, selalu berbahagia dan apa yang kamu ceritakan di tahun ini bisa tercapai. Sekali lagi selamat ulang tahun, with you all the best. Alif mantan suami dari Janita Janit yang mengaku dirinya bekerja ke Janita Janit sebagai manajer dan membentuk Janit-Janit merasa dirinya berhak atas harka yang diinginkannya. Meski begitu, Janit-Janit tak menyerah dirinya ingin pengadilan memutuskan karena menurut Janit-Janit dirinya yang bekerja dan Alif tak bekerja. Janit-Janit sebagai penyanyi dangdut yang cukup terkenal dirinya merasa tak pernah dinapkahi Arif, namun kini dirinya kaget. Namun dirinya merasa kaget, kini pas cacarai Alif meminta sebagian hartanya, hartanya juga dilis dan Janit-Janit merasa kalau dirinya tidak berhak. Ya, meski begitu Janit-Janit menyerahkan semuanya kepada hukum, Janit-Janit tak mau kegabah. Sudah tidak cocok Janit-Janit merasa dirinya dengan mantan suami memilih cerai saja? Ya, kini nampaknya dirinya belum tenang karena mantan sang suami masih meminta yang lain. Percerai dari Janit-Janit menyebutkan dirinya berhak atas harta yang ada di Janit-Janit meminta beberapa hartanya Alif merasa itu wajar. Bahkan Arif pun menyebutkan kalau dirinya lah yang membentuk Janit-Janit hingga Janit-Janit punya nama seperti sekarang. Hai, terima kasih, Kak Cindy. Sudah makeupin aku untuk Facebooker sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!